Di video kali ini, saya akan membagikan 5 saham yang layak untuk kalian pantau. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saham yang pertama adalah saham Apple. Saham Apple sudah mengalami total kenaikan sebanyak 25% di tahun ini. Apple merupakan saham terfavorit karena hal ini. Beberapa kali, harga saham Apple mencetak harga tertinggi atau rekor tertinggi di tahun ini. Perusahaan Apple menjadi salah satu yang pertama mencapai market cap senilai 2 triliun USD. Perusahaan Apple tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan Indonesia. Karena di perusahaan Indonesia tidak ada perusahaan yang nilai market capnya atau perusahaannya senilai di atas 2 triliun USD. Kalau mau dibandingkan, bagikan langit dan bumi. Tentu saja tidak ada satupun perusahaan yang listed di Indonesia yang bisa menandingi Apple. Ini merupakan salah satu sebab saya merekomendasi kalian untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, Facebook, dan lainnya. Perusahaan yang saya rekomendasi adalah perusahaan-perusaha menu chip. Kenapa? Karena perusahaan ini sudah terbukti, aman, dan kuat. Dan juga investor dari seluruh negara investasi di perusahaan ini. Belakangan ini, Apple melakukan stock split. Jadi ini akan menambah daya beli untuk para investor. Dan laporan keuangan akan diumumkan pada awal bulan November sekitar tanggal 4. Informasi daripada laporan keuangan ini sangat berguna. Karena mendekati diluncurkannya laporan keuangan, maka harga saham cenderung naik. Harga saham cenderung naik dikarenakan sentimen positif daripada investor. Kita bisa lihat grafik, 50 hari moving average garis merah pada grafik menunjukkan uptrend atau trend positif untuk saham di perusahaan Apple. Saham di perusahaan Apple diprediksi akan cenderung terus naik untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kita bisa melihat grafik terkoreksi sedikit, tapi untuk jangka panjang memegang saham Apple sangatlah bagus. Saham yang kedua adalah Unilever. Saham ini diluar daripada teknologi, tetapi memiliki performance yang sangat menjanjikan. Walaupun terjadi suasana pandemi yang tidak kita ketahui kapan akan selesai, kita tetap butuh untuk belanja hal-hal penting di supermarket. Seperti consumer goods daripada perusahaan raksasa seperti Unilever ini. Unilever saat ini mempunyai 400 brand di seluruh dunia. Setelah bulan Maret saham naik 29%, laporan keuangan daripada perusahaan Unilever akan diumumkan di bulan Oktober tanggal 22. Dari sektor finansial, banking ada saham HSBC. Pastinya kalian sudah mengetahui bagaimana performance daripada bank HSBC. Ini sangat menarik karena saham HSBC terkoreksi cukup dalam karena pandemi. Sejauh ini di akar 25 tahun terendah. Harga saham HSBC setara dengan harga saham saat 1995. Jadi ini adalah good bargain. Bayangkan kalian bisa membeli di tahun 2020 dengan harga saat tahun 1995. Dan harga saham ini di bawah sejak saat global financial crisis di tahun 2009. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus di mana kalian bisa membeli di harga yang rendah dan jual nanti di harga yang tinggi. Saham HSBC sudah mulai menunjukkan sign of recovery atau pemulihan. Dan ini merupakan salah satu kesempatan yang jarang sekali ada. Laporan keuangan di perusahaan ini akan diumumkan saat tanggal 27 Oktober. Peran investor menunggu laporan keuangan ini dan ini mungkin menjadi salah satu peluang yang sangat bagus untuk kalian. Selanjutnya ada perusahaan Coopery. Belakangan ini kita melihat harga emas naik secara dramatis. Dan ini bisa menjadi salah satu saham yang bagus jika kalian ingin menikmati kenaikan daripada harga emas. Baric Gold ini merupakan perusahaan tambang yang beroperasi di 13 negara. Tahun lalu memproduksi 5,5 juta on semas dan keuntungan hampir 10 bilion dolar. Kalian sendiri bisa langsung berinvestasi di emas langsung. Namun untuk kalian yang biasanya ingin berinvestasi di perusahaan, Baric Gold merupakan salah satu pilihan yang tepat. Ketika emas naik, maka otomatis keuntungan daripada perusahaan ini akan naik pula. Apalagi banyak investor yang memikirkan tentang inflasi. Investasi emas atau investasi di perusahaan tambang merupakan salah satu pilihan yang tepat. Untuk meminimalkan inflasi. Dari tahun ke tahun, perusahaan ini mencetak kenaikan laba sebanyak 48%. Dan kita lihat grafik daripada 100 hari moving average pada line yang hitam yang bisa kalian gunakan untuk support. Dan kita bisa melihat potensi yang sangat luar biasa ke depan. Laporan keuangan di perusahaan ini akan diumumkan di awal November sekitar tanggal 4. Yang terakhir adalah Kingfisher dengan ticker KGF.L. Sejak bulan Maret, saham di perusahaan ini naik 140%. Semenjak lockdown, perusahaan ini menjadi prima dona bagi para investor. Kita bisa lihat grafik trend naik atau positif untuk perusahaan ini. Dan perusahaan ini akan mengumumkan laporan keuangan di tanggal 19 November. Sekali lagi, informasi daripada laporan keuangan ini sangat berguna. Karena mendekati diluncurkannya laporan keuangan, maka saham cenderung naik. Karena sentimen positif daripada para investor. Saya menyarankan kalian bisa menandakan atau menulis di note masing-masing atau di kalender masing-masing untuk mengingatkan tanggal daripada laporan keuangan yang akan diumumkan untuk kesempatan profit yang maksimal. Jika kalian belum membuka rekening saham atau akun saham dan ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini, kalian bisa membuka di e-Torup. Kalian bisa berinvestasi semua saham-saham ini di e-Torup. Baik, itu saja video kali ini. Saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Dan ayo kita sama-sama komen di kolom deskripsi. Jadi, salam profit! Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di e-Torup. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30. Channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di e-Toro gratis lho. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di e-Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di e-Toro. E-Toro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih e-Toro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di e-Toro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikir bingung karena keuangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menarang manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro, banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau $1.500 untuk salam Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan Itoro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan wakabon bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di kolom deskripsi untuk mengenal lebih jauh tentang Itoro atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3.000.000 jika kalian deposit di bulan ini.